Pemirsa kembali lagi di Anyu Surya dan kita akan masih lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Mustafa Kamal, Sekjen PKS dan juga Mas Roy Surya yang ada di studio saat ini. Saya ke Pak Mustafa terlebih dulu silahkan menjawab pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak. Bisa diulangi tadi? Ya ini terkait dengan pengertian yang diberikan Gerindra dengan PKS, apakah memang Demokrat tidak memberikan pengertian yang sama sehingga akhirnya berubah haluan begitu? Mungkin lebih dulu ya memang kita berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan membangun pengertian itu. Dan kita sudah pernah membangunnya dengan satu pengalaman yang luar biasa di Pilkada DKI Jakarta. Memang belakangan kemudian ada dinamika politik di Jawa Barat meskipun pada awalnya kita sudah bersepakat dengan Partai Gerindra, tapi kemudian ada pilihan-pilihan yang membuat kita perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Sampai alhamdulillah kemarin pasangan yang semula kita sama-sama sudah bicarakan, yaitu Bapak Demi Sehu, kemudian didukung pula oleh Partai Demokrat, tentu kita berterima kasih dan itu satu sama ya, bentuk perhatian tentu saja. Nah tetapi ya memang kita perlu melakukan pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam. Dan kita sudah bahas juga, kemarin kita juga sama-sama membahas di kediaman Pak SBY, terima kasih sekali atas penerimaannya yang hangat. Dan kita bahas kembali juga dengan rekan-rekan dari Partai Gerindra, dan pada akhirnya kita melihat ada pilihan-pilihan yang memang tentu ada perbedaan pendapat, tetapi kita melihat ini adalah pilihan yang terbaik. Ya, secara tidak langsung. Kita akan mengusung di Jawa Barat, Bapak Edis, Bapak Sudrajat, dan Bapak Ahmad Sehu. Oke, Pak Mustafa secara tidak langsung, bujukan dari Pak Prabowo lebih enak dibandingkan Demokrat, begitu? Ya, politik itu bukan masalah enak-tidak enak seperti makanan ya, tetapi ini lebih kepada pilihan-pilihan rasional, pilihan-pilihan yang realistik. Ya, pilihan-pilihan yang memang tentu saja dimensinya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga pada dimensi pilkada secara nasional. Karena ini pilkada serentak nasional, dan kita punya kerjasama politik yang memang di berbagai tempat, dan itu tentu saja bisa saling melengkapi apa yang kita pilih di Jawa Barat, tentu bisa saling melengkapi juga kita pilih di tempat yang lain. Dan saya kira itu sesuatu yang normal-normal saja dalam politik ya, saya kira. Ya, baik kita ke Mas Roy Surya, ini terkait dengan rasional, realistik, dan lebih berskala nasional. Ya, mungkin saja pertimbangan dari Pak Mustafa Kamal tadi bisa dimaklumi, karena kan besok itu pilkada itu kan ada di 171 kabupaten, kota, dan provinsi ya. Jadi mungkin pertimbangannya seperti tadi sampaikan, ada Jawa Barat, ada daerah lain, yaitu haknya PKS. Saya tidak akan mencampur secara internal. Tapi demikian juga Partai Demokrat pasti punya satu strategi juga ke depan. Hal semacam ini persis, dulu sebenarnya di pilkada DKI Jakarta kan juga sama. Waktu itu kan juga sudah hampir terjalin komunikasi yang sangat baik antara Partai Demokrat dengan PKS, kemudian dengan partai-partai yang lain. Tapi tiba-tiba ada deklarasi dari PKS dan juga Gedindra waktu itu, ya kan. Jadi akhirnya Demokrat mencari sahabat lain, yaitu mencari PAN dan juga mencari PKP. Itu juga nanti akan dilakukan? Ya, bisa jadi. Dengan Golkar kah banyak isu yang menyampaikan bahwa nantinya Demokrat akan bekerja sama, berkoalisi dengan Golkar? Intinya begini, karena Demokrat tidak mungkin mengusung sendiri, Golkar juga tidak mungkin mengusung sendiri. Ada kemungkinan? Jadi, anything can possible. Dedy Mulyadi dengan Dedy Mizwar misalnya? Bisa jadi, kan asik kan 2D misalnya begitu. Tapi sudah ada omongan kah di Intran Partai Demokrat? Semua ada omongan, dengan Pak Ahmad Saiku pun kita juga sudah ada omongan kemarin gitu ya. Tapi sekali lagi ya, tahapan terakhirnya finalnya kan masih tahun depan. Maksudnya tahun depannya beberapa hari lagi gitu. Nah, kemungkinan dua daya ini kira-kira diumumkan kapan? Saya belum bisa menyatakan dia dan tidak. Karena bisa juga Kang Dedy Mulyadi misalnya memilih kepada partai lain, itu kan juga mungkin. Atau misalnya Demokrat ganti misalnya dengan PAN, misalnya PAN sudah menyatakan deklarasi kepada Pak Derajat dan juga Pak Ahmad Saiku, tapi kan belum ada tadi di dalam press conference. Baru PKS dan Gerindra kan gitu. Tapi saya sekali lagi, tidak ingin kami Demokrat menganut prinsip kalau dalam bahasa, ini kan daerahnya daerah Sunda ya. Daerah Sunda itu ada istilah yang namanya runtut saud sauyunan. Isih asah, isih asuh, isih asih. Jadi artinya kita beretika politik lah yang baik. Saya tidak menggunakan filosofi Jawa ya, Jawa Tengah. Karena ini di Pasundana, kita hormati yang ada di sana. Jadi saling hormati-hormatilah saja. Tapi kami sebagai partai modern, kami menghormati pilihan sahabat kami PKS. Doakan kami juga, teman-teman PKS, untuk segera mendapatkan pilihan yang lebih baik. Dan kita bisa bertarung dalam pilkada Jawa Barat, dalam konsultasi, dengan saling berwibawa dan juga saling bermartabat. Bagian ini untuk di Jawa Barat, tapi ada kemungkinan tadi PKS mengatakan untuk tetap bekerja sama dengan Demokrat nanti di NTT dan juga NTB. Sangat mungkin, sangat mungkin. Tidak khawatir akan diseperti ini kan lagi? Ya, yang namanya kuatir itu boleh-boleh. Namanya pacaran juga kadang-kadang di PHP kan juga biasa. Tapi tetap ada strategi lainnya. Tetap ada strategi lain. Dan dinamika politik itu sangat cair. Baik, Pak Mustafa ini terkait dengan elektabilitas atau popularitas untuk Pak Sudrajat dan juga Syaitu yang dinilai masih lemah jika dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini tidak terkesan seperti gambling? Jadi kedua pasangan ini saling melengkapi ya. Yang satu purnawirawan jenderal, yang satu pernah di birokrasi dan di partai politik yang sekarang masih menjabat sebagai wakil wali kota Bekasi. Dari sisi kedaerahan, yang satu di wilayah Periangan, Bapak Sudrajat itu kebetulan dari Sumedang dan sekitarnya. Lalu Bapak Ahmad Syaihu itu di daerah Pantura, Cerebon, Indramayu. Beliau adalah keluarga besar dari pesantren Buntet. Yang satu tentu juga mewakili dari satu partai yang merepresentasikan dari partai nasionalis yang religius. Dan kemudian juga wakilnya dari partai keadilan sejahtera dan juga dari partai amanah nasional bersama-sama. Dari partai yang nasionalis juga ya. Sama-sama mempunyai nilai-nilai nasionalisme dan religiositas yang tinggi. Dan ini akan menjadi kombinasi dari dua belah pihak yang saling melengkapi. Dan itulah masa depan Jawa Barat. Jawa Jarat membutuhkan kesinambungan dari keberhasilan Bapak Gubernur kita yang sekarang, Bapak Aher. Dan mudah-mudahan ini adalah pasangan yang menjanjikan ke depan. Pak Musafa, terakhir, terkait dengan nama artis yang kerap diusung, Aher Dede Yusuf, Aher Dede Mizwar. Apakah ini juga tidak berpengaruh untuk pasangan saat ini? Untuk bagaimana? Untuk pengguna nama artis. Kalau kita melihat track record dari APKS, ada Aher Dede Yusuf, pernah juga Aher Dede Mizwar. Bisa menggunakan artis, namun sekarang tidak menggunakan artis. Kalau kita lihat pengalaman, ya, ya, ya. Nah, ini begini, kita tidak boleh melihat keberadaan, kebetulan mungkin dari kalangan artis, ya. Tetapi lebih kepada profesionalitasnya. Kita memilih Bapak Dede Mizwar dulu sebagai wakil itu adalah karena beliau mempunyai kapasitas, mempunyai profesionalitas, bahwa beliau adalah seorang seniman, seorang artis, ya. Dan memang tidak selalu berarti kemudian popularitas dari artis itu berarti segalanya di dalam politik. Kita juga punya pengalaman di Banten yang baru lalu, di mana Bapak Rano Karno sebagai, saya kira, juga sama seniornya, memiliki reputasi di dalam dunia perfilman dan sangat populer. Tapi tentu saja masyarakat mempunyai pilihan-pilihan yang rasional, yang akhirnya Bapak Wahidin Halim, dan kebetulan waktu itu Partai Keadilan Sejahtera bersama Partai Demokrat ini. Ini Bapak Wahidin Halim adalah pimpinan Partai Demokrat di sana yang kita dukung. Dan kita dalam kolaborasi kemarin kita bisa menang di wilayah Banten. Ya baik, terima kasih Pak Mustafa Kamal dan juga Mas Rory Surya sudah hadir di studio. Kita lihat seperti apa berikutnya nanti perkembangannya. Saya kira Pak Amat Saiku artis juga, ya kan artis biasa berpindah-pindah kayak gitu. Tetap ya. Baik, kita lihat, kita tunggu untuk pengumuman 2D-nya. Kira-kira apakah memang benar 2D-nya akan maju dan seperti apa untuk perkembangan di Jawa Barat?